Saudara memasuki beberapa minggu ini antrian panjang bahan bakar minyak jenis solar terlihat di 3 SPBU yang bersubsidi di kota Sorong. Hal ini dikeluhkan para sopir yang hendak mengisi bahan bakar. Beginilah pemandangan yang terlihat pada sejumlah SPBU bersubsidi di kota Sorong. Kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM jenis solar terpaksa harus mengantri mulai dari subuh hari untuk mendapatkan BBM jenis solar. Pada setiap SPBU bersubsidi ditempelkan pemberitahuan pembatasan BBM jenis solar. Pada mobil pribadi perharinya hanya diberikan 20 liter per unit mobil. Selain itu beberapa kendaraan dilarang menggunakan solar bersubsidi seperti jenis mobil pengangkut hasil perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan kendaraan yang memiliki roda lebih dari 6. Hal ini diberlakukan juga pada mobil dinas ASN dan TNI Polri serta transportasi air milik pemerintah. Para supir truk dan pengguna kendaraan pribadi untuk mengangkut penumpang tujuan luar kota Sorong mengaku resah dengan pembatasan ini. Biasanya mereka perhari membutuhkan 60 hingga 70 liter BBM jenis solar perhari untuk satu kali perjalanan. Jika hal ini dibatasi maka akan berpengaruh terhadap aktivitas mereka. Para supir ini berharap agar pembatasan BBM jenis solar ini dapat dipertimbangkan kembali guna menunjang aktivitas mereka.